Ibu-ibu di desa Mandurian Hilir kecamatan Tapin Tengah nampak antusias saat mengikuti pelatihan pembuatan kue yang digelar oleh tim penggerak PKK desa Mandurian Hilir. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, para ibu rumah tangga ini dengan cermat mengikuti arahan dari instruktur untuk membuat kue lumpur surga dan hula-hula. Mursidah selaku ketua tim penggerak PKK desa Mandurian Hilir mengatakan pelatihan yang akan digelar selama 15 hari ini mendatangkan instruktur dari desa Serawi, yakni Ibu Risma atau yang dikenal dengan Ibu Madi. Pelatihan yang diikuti 15 orang peserta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan ibu-ibu di desa sehingga mampu membantu suami untuk menambah pendapatan keluarga. Meningkatkan keterampilan ibu-ibu di desa. Pesertanya ada berapa? Ada 15. Ada 15. Terus tuh pelaksanannya berapa hari? 15 hari. 15 hari. Ini instrukturnya dari mana nih? Dari desa Serawi. Dari desa Serawai lah. Meskipun menemui kesulitan saat membuat kue, para peserta mengaku senang, termotivasi dan berencana untuk mengembangkan keterampilan yang didapat dari pelatihan untuk membuka usaha atau berjualan kue saat bulan suci Ramadhan nanti. Terlebih, kue yang diajarkan dalam pelatihan ini adalah kue yang identik dipasarkan saat bulan puasa. Terniat untuk membuka usaha di bulan suci Ramadhan ini? Insya Allah akan kami adekan di berdagang. Berdagang lah. Kira-kira ada apa yang hendak pengen jual nih? Ya seperti contoh, ulang-ulang-ulang. Ulang-ulang. 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 Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, iya. Kedepannya kapan nih harapan buan-pian dengan adanya kegiatan ini? Mudahannya buan-pian agak ada kegiatan, ada pemasukan. Insya Allah akan membantu juga untuk ekonomi kita sabar rataan. Mudah-mudahan laku, untuk lompur-lompur ke Ramadhan. Insya Allah, ada kemajuan untuk disama Durya Nilir. Tim meliputan TAPIN TV melaporkan. Durya Nilir, sukses!